Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini saya ada Samsung Galaxy S2 nah ini seperti biasa ya saya dapat dari rongsokan dan sudah saya cek ternyata bootloop guys setak di Samsung nah ini versi SHW M250S ya jadi disini serinya SHW M250S ternyata ini Samsung S2 Korea ya jadi untuk menangani data apa menangani bootloop itu agak keribat soalnya data flashnya susah dicari ya guys Oke saya akan pasang baterai dan mencoba untuk masuk ke online mode dan saya tekan tombol kombinasi power tombol home dan volume mode-down tekan bersamaan nah setelah muncul seperti ini tekan volume atas ya maka otomatis masuk ke Odin mode ini terlihat seri gti9100 nah ini sudah dua kali flash ya jadi dikastom rom lainnya custom rom sudah dua kali flash gagal Oke saya Kak saya akan hubungkan ke PC jika driver terinstall dengan benar maka akan terdeteksi ya oke data file sudah saya setakan di bawah video video ya jadi tinggal di download aja link linknya Oke saya gunakan Odin 306 jadi untuk flash handphone Samsung seri Samsung seri lama ya Nah sudah terkoneksi ya ini tanda sudah terhubung lalu ceklis auto report dan selesai setem kemudian pilih pda dan disini saya gunakan data flash dengan satu file ya jadi bukan 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 empat file di satu file format md5 file jadi saya gunakan satu file nah ini firmwarenya agak sulit dicari ya guys satu faktornya ternyata antara seri di handphone dengan seri data flashnya itu berbeda ya guys jadi disini harus hati-hati ya jadi ternyata di handphone m250s dan ternyata pas di data flash itu formatnya m250k jadi beda beda seri maka disini banyak yang gagal flash jadi karena itu agak sulit ya untuk mendeteksi ini handphone seri firmware nya itu ya karena disini terkecoh data file oke tinggal tunggu upload selesai nah upload sudah selesai ya lalu pilih start maka proses flashing berjalan nah ini video sudah saya percepat ya guys jadi untuk meminimalisir waktu ya sebenarnya prosesnya lama ya guys oke dia akan otomatis oke tunggu loadingnya ya guys oke tunggu loadingnya ya guys ini loadingnya agak lama ya guys ini video sudah saya percepat alhamdulillah guys sukses guys nah dan ternyata setelah saya flash malah terkunci pola ya guys nah baru kali ini saya flash terkunci pola oke saya akan matikan handphone dan mencoba untuk web data ya tombol kombinasi power home dan volume atas dan kemudian pilih web data factory reset kemudian pilih delete all user data kemudian web charger partition lalu reboot nah ini Samsung S2 ini agak sulit di press ya karena data file nya itu bikin mengecoh kita ya guys dari seri tipe di belakang handphone alhamdulillah guys mantap nah ini serinya tidak ada banyak bahasa ya cuma ada dua bahasa Korea dan Inggris oke sukses Don terimakasih atas partisipasi menonton video share semoga bermanfaat selalu semangat dan saling berhubungan berbagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh